Intro Diketahui grafik fungsi kuadrat melalui titik-titik min 2,0, min 1,0, dan 0, min 2 ditanya nilai F5 oke mari kita proses perhatikan disini terdapat 2 titik-titik potong pada sumbu X yaitu min 2,0, dan min 1,0 nah mereka ini kita sebut sebagai X1,0, dan X2,0 dengan demikian kita akan memperoleh fungsi kuadrat yang diketahui titik-titik potong pada sumbu X nya rumusnya adalah Y sama dengan A X min X1 dikalikan X min X2 jadi kita akan menggunakan ini rumus pembentuk fungsi kuadrat yang diketahui 2 titik potong pada sumbu X ya segera kita masukkan kedua titik potong pada sumbu X sebagai Y sama dengan A X dikurang min 2 menjadi X plus 2 kemudian X dikurang min 1 sebagai X plus 1 lalu kita olah ini menjadi Y sama dengan A buka kurung ya kita kalikan secara terdistribusi twing-twing menjadi A buka kurung X kuadrat plus 2 X tambah 1 X 3 X dan plus 2 kali plus 1 yaitu plus 2 lalu untuk mendapatkan A substitusikan titik lain disini adalah 0, min 2 ke dalam fungsi yang akan kita bentuk 0, min 2 disubstitusikan menjadi min 2 sama dengan A dikalikan 0 kuadrat 0 tambah 3 kali 0 0 tambah 2 min 2 sama dengan 2A diperoleh A sama dengan min 2 dibagi 2 A sama dengan min 1 nah untuk membentuk fungsi kuadratnya kita substitusikan kembali ke untuk yang ini ya untuk menyusun fungsi kuadratnya oke siap kita mulai Y atau FX sama dengan Y sama dengan min 1 adalah min buka kurung X kuadrat tambah 3 X tambah 2 tersusun fungsi kuadrat dengan notasi FX sama dengan min X kuadrat min 3 X min 2 jadi inilah fungsi kuadrat dari persoalan kita apa yang ditanyakan yang ditanyakan adalah nilai dari F5 ya sekarang kita substitusikan saja X menengah 5 ke dalam fungsi kuadrat yang baru oke F5 sama dengan minus 5 kuadrat dikurang 3 kali 5 dikurang 2 sama dengan min 25 dikurang 15 dikurang 2 diperoleh nilai F5 sama dengan minus 42 2 2 2 3 2 3 5 6 6 9 10 12 12 12 12 13 13 14 14 15 17